Intro Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri serta melakukan sholat jama'ah Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriya tahun 2022 Masehi pada Senin 2 Mei 2022 pagi di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Tampak hadir pula Wakil Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ketua TPPKK, serta Unsur Forkopimda dan para Kepala OPD ASN di lingkup Pemprov Jambi. Dalam kesempatan itu, Al-Haris menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jambi apabila pelayanan Pemprov Jambi belum maksimal dan kedepannya akan terus diperbaiki. Selain itu, Al-Haris juga mengatakan bahwa satu bulan full sebagai umat muslim telah mencalankan ibadah puasa dan banyak pelajaran yang didapatkan, diantaranya belajar sabar, disiplin, serta berbagi. Dirinya berharap untuk seterusnya masyarakat di Provinsi Jambi tetap melakukan hal itu, agar suasana di Provinsi Jambi tetap kondusif. Al-Haris pun mengungkapkan rasa syukurnya di Idul Fitri kali ini dan mengajak masyarakat Jambi untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan serta harmonisasi di Provinsi Jambi. Serta tidak terjebak dalam euforia Idul Fitri dan meminta semua yang terkait prokes untuk tetap dipatuhi dan juga meningkatkan vaksinasi. Alhamdulillah, kali ini pemerintah sudah memberikan izin kepada masyarakat untuk pulang kampung, untuk mudik. Nah, ini tentu berkat daripada kerja keras kita semua. Masyarakat pemerintah melakukan banyak untuk mengandalkan keamanan-keamanan. Karena kondisi COVID-19 di Jambi sudah mulai landai, sudah mulai berkurung. Ya, maka inilah hasil akhirnya Alhamdulillah, pemerintah memberikan kita untuk mulai pulang kampung, untuk mudik, keamanan-keaman masing. Nah, ini kita sendiri sama-sama. Tapi jangan terjebak dalam euforia. Idul Fitri tetap kita pertahankan. Makanya kita berusaha untuk tidak ada lagi COVID-19 di Jambi ini. Artinya, segala sesuatu yang terkait dengan prokes, mohon juga diberikan kepada warga untuk dijalankan. Termasuk juga vaksin, ini juga kita harus terus ditingkatkan. Gubernur Jambi Al-Haris melakukan halal-bihalal bersama pemerintah dan masyarakat Tanjung Capung Barat di rumah Dinas Bupati Anwar Sadat di Kuala Tungkal pada selasa 17 Mei 2022. Kelaksanaan halal-bihalal ini guna mempererat tali silaturahmi serta rasa kebersamaan dalam rangka menuju Jambi Mantap 2024 dan Tanjung Capung Barat Berkah. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, halal-bihalal merupakan budaya dan tradisi bangsa Indonesia yang bernilai positif, di mana memiliki kaitan erat dan identik dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dalam kesempatan itu juga, Al-Haris menyatakan, akan membantu pemerintah Kabupaten Tanjung Capung Barat dalam menangani permasalahan listrik. Ia menjelaskan persoalan listrik di Kabupaten Tanjung Capung Barat ini sangat panjang. Salah satunya adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet yang belum selesai sampai saat ini. Pemerintahan ini menjadi semangat kita untuk bekerja lebih sungguh-sungguh lagi dalam menangani masyarakat keseluruhan. Nanti Pak, kami akan ajak Kabupaten Tanjung Capung Barat ini dalam 23 hadir di Sumatera Sapa, hadir Pak Menteri SDM. Kami juga akan meminta para Menteri URN untuk serang memanggil pihak KALN. Tapi memang, saya lihat, kita dengan Pak Menteri URN nanti ada satu timnya kerja di atas tempat. Kamis 19 Mei, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri halal-bihalal 1443 Hijriah bersama pemerintah Kabupaten Bungo bertempat di Auditorium Rumah Dinas Bupati Bungo Mas Huri. Di Bungo, Gubernur Al-Haris kepada Bupati beserta jajaranya menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jambi akan fokus dalam melaksanakan pemerataan pembangunan di setiap Kabupaten Kota guna mewujudkan kemajuan bagi Provinsi Jambi. Al-Haris menyampaikan melalui silaturahmi ini dapat terus meningkatkan sinergi antara pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi guna meningkatkan kemajuan daerah di segala sektor demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan Provinsi Jambi yang merata. Al-Haris juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bungo beserta Forkopimda Kabupaten Bungo yang telah bersinergi bersama-sama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat selama merayakan Hari Raya Idul Fitri sehingga pelaksanaan mudik, arus lalu lintas, lokasi tempat wisata serta ketersediaan bahan bakar minyak, bahan-bahan pokok dan gas di Kabupaten Bungo dapat terpenuhi. Dan perayaan Idul Fitri dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Nah, kita berharap memang pandemi ini ke depan sudah mulai hilang dan kami lebih mudah menapak kembali jam ini ke depan. Kalau kemarin, dana kita banyak diserap untuk mengatasi masalah pandemi. Nah, dengan pandemi yang sudah mulai tidak ada lagi, kita berharap memang Pemprov dan Pemkap ini bisa bekerja lebih menampak lagi hasil pembangunannya dan dana kita juga akan semakin banyak dan bisa semangat untuk bangun negera. Nah, dengan jatuh memang kita tetap maspada, menjaga, dan vaksinnya juga disini dikirkan. Gubernur Jambi Al-Haris Jalin Silaturahmi dan Halal-Bihalal 1443 Hijriah bersama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tebo. Bertempat di Auditorium Rumah Dinas Bupati Tebo Sukandar pada Kamis 19 Mei 2022. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris mengajak seluruh masyarakat dalam mematnai kegiatan Halal-Bihalal bukan hanya sebagai acara seremonial biasa, namun ada hakikat penting yang terkandung dalam Halal-Bihalal, yaitu untuk saling memaafkan setulus hati dan perlapang dadam menerima semua keberagaman dan perbedaan, membangun kebersamaan dalam keberagaman sebagai wujud syukur atas rahmat perbedaan dan keberagaman yang ada. Al-Haris menuturkan Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 ini berbeda dari perayaan Idul Fitri dua tahun sebelumnya, di mana perayaan Idul Fitri kali ini tidak lagi diselenggarakan dengan pembatasan sosial yang ketat, sehingga terasa kegembiraan luar biasa karena pemerintah telah memperbolehkan mudik, bersilaturahmi halal-bihalal dengan keluarga dan kerabat tercinta secara langsung. Pada kesempatan itu, Al-Haris juga memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Tebo, beserta jajarannya dan juga seluruh Forkopimda yang telah bekerja keras dalam upaya penanggulangan COVID-19. Ia mengungkapkan kekompakan Kabupaten Tebo yang membuat program vaksinasi dapat terlaksana dengan baik, dan menempati urutan kedua tingkat keberhasilan di Provinsi Jambi. Dengan punggu untuk berimbang merangin, dia melejit langsung ke peringkat dua. Kalau seandainya tebuni di kota, pasti sudah lebih tinggi lagi. Nah ini luar biasa. Ini adalah karena kekompakan, Pak. Kabupaten Tebo bisa memimpin kejaran, di bawah sehingga jalanan semuanya. Yang tidak kompak itulah langsung saja. Nah, lihat itu semua. Nah, diikutnya saya juga apresiasi kondisi Kabupaten Tebo juga aman. Alhamdulillah. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri langsung halal-bihalal fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi di salah satu gedung kota Jambi pada Senin 16 Mei 2022. Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU Anggia R. Marini, Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris, Ketua PWNU Provinsi Jambi Iskandar Nasution, Ketua PW Fatayat NU Provinsi serta Kepala OPD terkait dan tamu undangan lainnya. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan, kegiatan halal-bihalal ini menjadi momentum penting untuk meluruskan benang tali silaturahmi dan melepaskan ikatan amarah sehingga hubungan persaudaraan kekeluargaan menjadi lebih baik. Dirinya berharap, pengurus Fatayat Cabang ini dapat amanah dan menjalankan program kerja dengan baik atau dengan merealisasikannya dalam langkah dan karya nyata demi kemajuan kesejahteraan masyarakat dan daerah Provinsi Jambi. Selain itu saya juga memberikan apresiasi organisasi. Organisasi perempuan yang menjadi wadah bagi pergerakan perempuan. Walaupun kalau Pak Fatayat belum umah, tapi insya Allah sebentar lagi Pak Fatayat menjadi umah, menjadi ibu-ibu terkobat. Walaupun bagi pergerakan perempuan yang turut berkonsibusi membangun masyarakat. Tapi insya Allah yang dibangun bukan masalah fisik, yang dibangun adalah masalah kader penerus kita, masyarakat kita yang beriman, berilmu, beraklak. Dan itulah hakikatnya yang adalah tujuan dari sebuah pembangunan. Dharma Wanita Persatuan atau DPW Provinsi Jambi melaksanakan silaturahmi dan halal-lebihalal paskali perlebaran Idul Fitri 1443 Hijriyah, tepatnya di bulan Syawal, yang dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada Kamis pagi 12 Mei 2022. Dengan mengangkat tema melalui silaturahmi, kita bangun kebersamaan di era new normal. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus penasihat DPW Provinsi Jambi Hesnidar Haris, didampingi Ketua DPW Provinsi Jambi Iin Kurniasi Sudirman, Kepala Dinas Pendidikan Farial Adiputra, Ketua DPW Dinas Pendidikan Tanti Adiputra, para kabir SMA, SMK, dan GTK, serta para tamu undangan lainnya. Dalam acara yang merupakan pertemuan rutin dan silaturahmi DPW Provinsi Jambi tersebut, Hesnidar menyampaikan bahwa hal-hal bihalal ini menjadi kegiatan yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan saling memaafkan. Setelah sekian lama bersama-sama dalam suka maupun duka, yang pada akhirnya kembali fitri, memulai kehidupan baru dan terhindar dari segala hal-hal dusta dan dosa. Lebih lanjut, Hesnidar mengharapkan organisasi Dharma Wanita ini kedepannya tetap bekerja solid dalam satu kesatuan dan kebersamaan. Sehingga dalam menjalankan program-program ke depannya juga semakin baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Provinsi Jambi. Kita berharap hari ini dengan hal-hal bihalal, saling memaafkan. Insya Allah kita mulai dari nol, kita kembali fitri, artinya kita tidak ada dusta dan dosa di antara kita. Sehingga ke depannya organisasi Dharma Wanita ini kita bekerja lebih enjoy, lebih enak lagi ke depannya, kebersamaan, kemudian menjalankan program dengan sangat baik dan tentu saja saya juga secara pribadi mohon maaf lahir dan batin selaku penasehat, mungkin banyak kekurangan dan mungkin ada hal-hal kehidupan saya terhadap Ibu, anggota Dharma Wanita Provinsi Jambi dan seluruh anggota Dharma Wanita se-provinsi Jambi baik yang berada di kabupaten, kota, kecamatan, kekurahan, dan di seluruh desa. Di hari pertama kerja Pasca Libur Lebaran 2022, pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan upacara peningkatan kedisiplinan ASN. Apel yang dilaksanakan pada Senin pagi 9 Mei ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Upacara ini dilaksanakan di lapangan kantor Gubernur Jambi, diikuti oleh sekda Provinsi Jambi, para staf ahli, asisten, dan kepala OPD serta dihadiri ratusan orang pegawai baik PNS maupun PTT di lingkup Pemprov Jambi. Dalam arahannya berkaitan dengan libur lebaran, Abdullah Sani berharap agar tidak ada pegawai baik PNS maupun PTT yang memperpanjang sendiri libur dan tanpa ada keterangan yang jelas. Lebih lanjut, Abdullah Sani meminta kepada semua untuk terus meningkatkan kinerja, melaksanakan semua program kerja dengan seluruh rangkaian kegiatannya dengan sebaik-baiknya, dengan tetap mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku. Mudah-mudahan dalam wacara ini, apa ini, perusahaan pertama adalah untuk memuatkan kembali pertama silatuh rahmi, kebersamaan, komedi-komediah semua untuk bagaimana bersama-sama berkomunian untuk bagaimana menuruskan tugas masing-masing mulai dari pimpinan sampai ke semuanya. Apa yang menjadi tugas-tugasnya mudah-mudahan dapat dilaksanakan dan bukan mudah-mudahan, harapan kami, ya pasti juga mengharapkan semuanya kita bahwa dilaksanakan dengan sesuai-susai dengan tugas-tugas masing-masing di semua, semua limu. Dan tentunya, kita berdoa juga mudah-mudahan, bukan saja berdoa, berdoa dan berusaha mudah-mudahan. Setelah mengikuti gemelengat, puasa Ramadan, setelah kembali mengiklarkan minat-minat wa izin, terutama bagi yang Muslim, kita kembali kepada fitrah, kita hidup fitri, dan satu soal adalah sebuah peningkatan, harapannya adalah mudah-mudahan. Dan mari kita berupaya untuk bersama-sama, bekerjasama, bersama untuk meningkatkan kerja kita, kerja kita, kebersamaan kita. Meski sempat tertunda lantaran idul fitri, namun upacara Hari Pendidikan Nasional yang dikelar tingkat pemerintah Provinsi Jambi tetap dilaksanakan. di lapangan kantor Gubernur Jambi pada Jumat pagi dan berlangsung hikmat. Upacara ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan diikuti oleh seluruh Kepala OPD di lingkup Provinsi, unsur Forkopimda, tenaga didik, serta perwakilan dari siswa dan siswi. Gubernur Al-Haris menyampaikan bahwa pihaknya mendukung program dari pemerintah pusat dan berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan di Provinsi Jambi, dari tenaga didik hingga peserta didik, sehingga mengeluarkan siswa dan siswi yang berkualitas. Ia juga mengatakan melalui momentum Hari Pendidikan Nasional ini dan banyaknya program pendidikan yang ditawarkan oleh pemerintah Provinsi Jambi, para siswa dan siswi harus mempunyai target untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya. Kita mendukung semua program pendidikan orang-orang pendidikan yang berkualitas di dunia. Karena banyak program yang dapat kita belajar. Dan dijari juga perlu diperhatikan untuk menguatkan mengeluarkan untuk klinik yang berolah untuk berkualitas untuk berkualitas karena banyak hal yang masuk ke dalam kita. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Forkopimda Jambi meletakkan batu pertama atau groundbreaking tanda dimulainya pembangunan tiga gedung baru Universitas Jambi atau UNJA di Kampus Pinang Masak Mendalo Jambi pada Jumat 13 Mei. Gubernur mengatakan tiga gedung baru tersebut yakni gedung administrasi perkantoran kampus, gedung fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan dan gedung pasca sarjana. Tiga gedung baru tersebut dibangun dengan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Gubernur berharap dengan dibangunnya gedung perkantoran dan gedung fakultas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Hari ini kita melakukan groundbreaking atau meletak waktu pertama pembangunan gedung untuk lipositi fakulti atau gedung untuk kantor yang kedua ada gedung untuk agotas kecerahan dan ilmu keperawatan yang ketiga ada gedung bakas jana yang di iklan nah ini saya kira penting untuk kemajuan dan perkembangan kampus kita yang kembangkan ini kenapa tentukan hari ini bahwa unia sudah mulai kewalahan karena mahasiswa yang membidik untuk kuliah di unia luar biasa di 35 ribu tidak hanya di jam tapi se-Indonesia sudah masuk dari kumat tinggi dunia tentukan tugas kita menyiapkan masyukurnya sarananya dengan baik nah itu saya kira dan karena ini pada akhirnya adalah kita harapkan nanti hasil kelulusan daripada anak-anak kita ini ke depan dengan sarana yang cukup ya pelengkapannya cukup pasti hasil akhirnya adalah akan melahirkan alumni-alumni yang kelak juga berkualitas nantinya itu dapat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menghadiri serta menjadi narasumber dalam rapat bimbingan teknis penulisan draft produk hukum desa untuk perlindungan dan pemanfaatan ekosistem lahan gambut di tingkat desa dan komunitas kegiatan ini dilaksanakan di salah satu hotel di kota Jambi pada Kamis 12 Mei 2022 dan dihadiri Badan Restorasi Gambut dan Mangrove OPD terkait perwakilan kepala desa dan komunitas di Provinsi Jambi yang bertujuan untuk menjaga serta memanfaatkan lahan gambut Sudirman mengatakan secara nasional maupun internasional lahan gambut merupakan salah satu yang dilindungi untuk itu diperlukan regulasi yang mengaturnya dijelaskannya juga peraturan ini nantinya dalam bentuk peraturan pemerintah daerah untuk itu pihaknya mengajak semua unsur agar terjadi kesepakatan untuk mengaturnya karena itu perlindungan terhadap pelanggan diambut menjadi sangat strategis mudah-mudahan di Bintek ini bisa dilahirkan berat peraturan desa dan nanti bisa ditetapkan menjadi peraturan desa di masing-masing desa dan kita berharap juga bisa didorong menjadi produk bersama di Bapak dan di peraturan lain berarti nanti untuk aturannya kepala desa yang buat atau karena peraturannya peraturan desa maka yang menyusunya bersama nih antara kepala desa rangkanya dan juga BPD Sekda Sudirman juga mengatakan di Provinsi Jambi ada 4 kabupaten yang mempunyai lahan gambus luas diantaranya Sarolangun Tanjung Cabung Barat dan Tanjung Cabung Timur serta Muaro Jambi Gerakan Pramuka Gerakan Pramuka menjadi garda terdepan pembentukan karakter generasi muda dalam pembentukan kepribadian yang berahlak mulia berjiwa patriotik taat hukum disiplin menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Hari selaku ketua majelis pembimbing Gerakan Pramuka atau Kamabida Jambi pada pembukaan Musyawara Daerah atau Musda Gerakan Pramuka Jambi tahun 2022 bertempat di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Jumat 13 Mei 2022 lalu Musda Gerakan Pramuka Jambi tahun 2022 yang bertajuk mengabdi tanpa batas untuk membentuk karakter generasi muda Jambi yang simpatik ini turut dihadiri oleh Ketua Kewarga Jambi Sudirman yang juga menjabat sebagai sekda pemerintah Provinsi Jambi Al-Haris mengungkapkan pemerintah Provinsi Jambi secara konsisten dan berkelanjutan akan terus melaksanakan peran dan fungsi sebagai majelis pembimbing Gerakan Pramuka Jambi sebagai amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka guna memberikan bantuan dan bimbingan serta memberi perhatian terhadap perkembangan pendidikan kepramukaan di Provinsi Jambi untuk itu ia juga mengharapkan pengurus yang akan dipilih nantinya dapat memberikan dampak positif bagi pengurus Kewarga Gerakan Pramuka Jambi dalam melaksanakan program kerja baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat partisipasi skala regional nasional dan internasional selama kepengurusan Gerakan Pramuka Kewarga Gerakan Pramuka Jambi dari 2017 sampai 2022 banyak IPD-IPD nasional yang telah ditoreh prestasinya oleh Kewarga Gerakan Pramuka Jambi oleh karena itu ini dipertahankan terus dan nama Jambi di tingkat nasional cukup baik ya cukup baik di tingkat nasional oleh karena itu saya harap ke depan pengurus yang akan dipilih nanti saya harap kinerjanya tidak boleh dibawa pengurus yang ada sekarang ini terutama target Pramuka Garuda yang tadinya baru mencapai 750 orang ini harus lebih bisa bertambah lagi bus wisata transi Ginjay Jambi resmi beroperasi dengan rute bandara Sultan Tahai Jambi menuju objek wisata Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dan sebaliknya peluncuran angkutan masal tersebut ditandai dengan pemecahan kendi oleh Gubernur Jambi Rabu pagi 25 Mei di lapangan parkir Bandara Sultan Taha Jambi dalam peruncuran ini turut hadir PLT Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Ismet Wijaya PJ Bupati Muaro Jambi Direktur Utama Bank Jambi Polda Jambi IJM Maangka Sabura serta tamu undangan lainnya Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan penyediaan sarana transportasi tersebut penting karena selama ini banyak pengunjung yang kesulitan untuk mendapatkan transportasi yang langsung menuju objek wisata bersejarah tersebut selain itu penyediaan sarana angkutan masal juga merupakan upaya Jambi agar situs candi Muaro Jambi yang masuk kawasan pariwisata strategis nasional tersebut semakin dikenal wisatawan baik Nusantara dan mancanegara Haris menambahkan untuk tarif angkutan tiap penumpang hanya dikenakan tarif 5.000 rupiah saja dan saat ini baru dua bus yang dioperasikan sebab operasional bus masih mendapat suntikan dana dari APBD pemerintah Provinsi Jambi candi Muaro Jambi ini sudah menjadi destinasi bersejarah nasional dan ke depan kematian negara sudah mulai untuk membukar candi ini membangun candi ini Bapak Bupati Setiakala artinya candi ini berifat akan menjadi candi yang bersalah Bapak Bupati yang bersalah Gubernur Jambi Alharis menyatakan pemerintah Provinsi Jambi kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-10 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia yang menunjukkan konsistensi pemerintah Provinsi Jambi dalam menyajikan laporan keuangan pemerintahan daerah Hal tersebut disampaikan Alharis pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi tentang penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021 bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Provinsi Jambi selasa 24 Mei 2022 Alharis mengatakan opini WTP merupakan buah dari kerja keras semua perangkat daerah dirinya sangat mengapresiasi semua perangkat daerah pemerintah Provinsi Jambi beserta seluruh jajaran atas kerja keras dan kerjasama dalam pelaksanaan program pembangunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Alharis minta semua kepala perangkat daerah dan jajaran terus bekerja lebih baik dan lebih sinergis lagi manakala ada kelemahan dan kekurangan tahun ini harus diperbaiki untuk tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya supaya kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi lebih baik lagi selanjutnya hari ini kita sudah menerima hasil pemeriksaan laporan keuangan atau LKPD dan dari laporan yang kami susun kepada BKRI dan sudah diperiksa juga cek lapangan tentunya maka sudah dinilai oleh BKRI dengan nilai WTP nah namun tentu ada berapa catatan-catatan yang kita anggap ini penting untuk kami menerima artinya adalah WTP ini tidak serta meretak kita bangga tapi ada rekomunasi BKRI yang perlu pemerintah menerima digunakan keempat untuk perbaikan yang lebih baik dari depannya itu dapat saya jadi saya minta OPD semuanya tidak usah bangga hati tapi kembali kita untuk menyusun laporan yang terbaik depannya Kota Jambi sejak dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota Jambi Fasa dan Maulana sangat banyak kemajuan kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah kota Jambi melalui Jambi terkini Fasa Maulana selama memimpin pembangunan kota Jambi lebih tertata hal itu disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris dalam sambutannya saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka memperingati hari jadi ke-621 tahun tanah pilih pusako batua kota Jambi dan hari ulang tahun ke-76 pemerintah kota Jambi tahun 2022 pada Sabtu 28 Mei lebih lanjut terkait dengan kemajuan kota Jambi ini Al-Haris menyampaikan pertumbuhan kota Jambi secara ekonomi sudah mulai baik meskipun beberapa tahun lalu sempat mengalami tren negatif akibat pandemi COVID namun demikian tren pertumbuhan ekonomi Jambi sekarang masih naik sebesar 4,64% bertahan di peringkat ketiga secara nasional pencapaian ini dikatakan Al-Haris tidak lepas dari peran serta semua kabupaten kota Gubernur Jambi Al-Haris yakin dan percaya jika pandemi ini hilang maka semua lini sektor akan semakin pulih dan ekonomi Jambi lebih baik lagi kedepannya Pertama Pemprov apresiasi atas segala upaya dan prestasi yang telah jelaskan oleh kota banyak sekali yang terlalu di Jambi dari kota yang berubah juga EPMnya meningkat dan banyak hal lain yang dikenal ini sudah menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kota yang kita ini ketinggal lagi memang pemerintah sebenarnya dengan masyarakat dalam kerja dari programnya yang semua ya sekalian pengajian 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 yang tidak tempat tahun yang 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 tiga hari jadi kita puas abdu dan semoga berjami menjadi tempat yang cintai peluk pakatnya dan pemerintah selalu bergerak supaya malih gubernur jambi al-haris mengikuti rapat koordinasi usulan dana bagi hasil lainnya berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlangsung di Anfaya Beach Resort Bali kecamatan Kuta Bali pada Senin 9 Mei Dalam kesempatan itu Gubernur Al-Haris sangat mendukung usulan dari pemerintah daerah se-Indonesia terkait usulan dana bagi hasil antara pusat dan daerah Terlebih Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi penghasil sumber daya alam yang melimpah seperti kelapa sawit karet kopi kayu manis pinang dan lainnya Al-Haris menuturkan saat ini pendapatan asli daerah atau PAD setiap provinsi di Indonesia semakin berkurang sehingga dalam rapat koordinasi ini setiap pemerintah provinsi se-Indonesia mengusulkan dan berjuang agar pemerintah pusat mengakui pajak bagi hasil untuk pemerintah daerah Al-Haris berharap ini merupakan secara tersendiri bagi pemerintah provinsi se-Indonesia yang telah menginisiasi dan memperjuangkan dana bagi hasil untuk pemerintah daerah bisa diakui oleh pemerintah pusat khususnya pajak dari sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan PAD pemerintah daerah se-Indonesia saya sepakat hari ini kita berjuang semua kita berjuang hari ini agar pemerintah mengakui pajak bagi hasil kita untuk sawit ini bisa masuk ke daerah kita rapat kerja nasional asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia atau RAKERNAS APPSI diselenggarakan pada 9 hingga 11 Mei 2022 di Discovery Kartika Plaza Hotel Bali RAKERNAS APPSI merupakan kegiatan tahunan untuk menetapkan program kerja selama satu tahun acara ini merupakan forum yang memegang kewenangan tertinggi setelah musyawaran nasional dalam pengambilan keputusan dan penetapan program kerja APPSI RAKERNAS APPSI yang digelar dengan tema meningkatkan peran pemerintah daerah provinsi untuk kesinambungan pembangunan tersebut dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dihadiri oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan seluruh Gubernur seluruh Indonesia selaku anggota APPSI perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri serta Ketua dan anggota Dewan Pakar APPSI sebelum pembukaan diawali dengan makan malam bersama Ketua Umum APPSI Anies Baswedan yang juga Gubernur DKI Jakarta beserta seluruh Gubernur dalam suasana keakraban Dalam agenda Agenda tersebut membahas terkait permasalahan yang dialami pemerintah daerah salah satunya seperti pengelolaan energi dan sumber daya mineral Pakar DKI Kau Paten Provinsi ada pemerintah maka ada pemerintah yang sudah peliburan 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 maka perlu nanti Kementerian menjelati pemerintah mengenai daerah bahwa untuk menjelati pemerintah sebenarnya nanti tidak ada daerah sampai tidak kata tidak wajar tidak perlu ada manasih yang baik dari Kementerian Penjabat atau PJ Bupati di tiga Kabupaten di Jambi yakni Kabupaten Tebo Moro Jambi dan Sarolangun resmi dilantik Gubernur Jambi Al-Haris di auditorium kediaman dinasnya pada Minggu 22 Mei 2022 siang Tiga PJ Bupati itu yakni Aspan sebagai PJ Bupati Tebo Bahyuni Delian Syah sebagai PJ Bupati Moro Jambi dan Henry Zal sebagai PJ Bupati Sarolangun Ketiga PJ Bupati itu merupakan pejabat Eslon II di Pemprov Jambi di mana Aspan adalah asisten dua setda Provinsi Jambi sedangkan Bahyuni kepala BPBD Provinsi Jambi sementara Jabatan Henry Zal adalah kepala BKD Provinsi Jambi Gubernur Jambi Al-Haris usai melantik ketiga penjabat Bupati meminta tiga PJ Bupati untuk tetap menjaga stabilitas daerah baik politik ekonomi serta keamanan dan ketertiban daerah Selain itu PJ Bupati yang baru dilantik juga diharapkan mampu mengendalikan COVID-19 serta berupaya memulihkan ekonomi daerah Tentu kita berharap nama-nama yang telah ditunjuk oleh pentadu ini betul-betul mereka untuk kerja dengan undang-undang yang berlaku yang amanah dan jangan lupa bahwa kendalikan COVID-19 kemudian juga karena pemerintah sedang dalam kondisi ekonomi masyarakat jangan lupa juga ya tolong-tolong dengan cepat mulih kembali di daerah yang berbeda mereka juga harus mampu untuk menstabilkan harga-harga pangkat di daerah kemudian jangan hubungan terbaik dengan Pemindah dengan TPRD kenapa? karena tahapan diikutnya adalah tahapan-tahapan kita yang luar biasa sampai kita boleh dengan ekonomi juga kita tahapan-tahapan pilihan berkata terpat Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap lima anggota Komisi Informasi atau KI Provinsi Jambi periode 2022-2026 pelantikan dan sumpah jabatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Al-Haris di auditorium rumah dinasnya pada Rabu sore 26 Mei 2022 lima orang yang dilantik sebagai komisioner KI ini yaitu Zam Harir Muhammad Al-Munawar Nurul Pahmi Siti Mas Nidar dan Indra Lesmana berdasarkan hasil uji kepatuhan dan kelayakan atau fit and proper test yang dilakukan oleh DPRT Provinsi Jambi beberapa waktu lalu setelah dilakukan pelantikan ini Al-Haris mengharapkan kepada semua komisioner KI untuk dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan aturan yang berlaku Nanti keemisi publik di mana mereka ini sudah melalui tahapan-tahapan dari awal dari sisi administrasi sampai kepada tahap wacara sampai kepada mereka dikirim nama DPR untuk DPRD melakukan fit and proper test kepada mereka inilah hasil akhirnya dan ketika DPRD sudah memilih 5 orang saya hanya mengirimkan 10 orang saya dari hasil wacara seleksi semuanya muncul nama sekitar mas orang lalu dari 15 itu kita kirimkan DPRD untuk mereka fit and proper test muncul 5 orang hari ini kita latik kita ambil seumpahnya untuk mereka bekerja dalam mengawasi bagaimana terjadi hal-hal yang terjadi di masyarakat terkait dengan masyarakat acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan terhadap pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi rampung dilakukan di auditorium Rumah Dinas Keburu Jambi Rabu Malam 25 Mei 2022 pelantikan dipimpin oleh Gubernur Jambi Al-Haris dengan disaksikan Sekretaris Tera Sudirman Staf Ahli Gubernur di bidang ekonomi dan keuangan Aryansyah Asisten 3 Administrasi Umum Setta Provinsi Jambi Janjik Mosa Kemudian Rohaniawan Al-Haris memandu sumpah janji jabatan sedikitnya 4 orang pejabat S22 sekelas kepala dinas yang merupakan terbaik 1 hasil lelang jabatan yang dilakukan Pemprov Jambi tidak lama ini Ada pun 4 kepala OPD yang dilantik Kemas Muhammad Fuad dilantik menjadi kepala dinas perindustrian dan perdagangan atau disperindak Provinsi Jambi Ismet Wijaya dilantik menjadi kepala dinas berhubungan Provinsi Jambi Dokter Herlambang dilantik menjadi Direktur RSU Dera dan Matahir Jambi Muzakir dilantik menjadi kepala Biro Umum Dalam sambutannya Alharis menegaskan kepada seluruh pejabat yang dilantik harus menunjukkan kinerja yang baik dengan memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD yang dipimpin sehingga berakumulasi pada peningkatan kinerja pemerintah Provinsi Jambi serta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jambi Saya ingin nilai yang terbaik itu hanya siapa Saya berharap mereka bekerja dan saya tenaskan lagi bahwa tidak ada main apa-apa di sini tidak ada main mata dengan tim pansel dan sebagainya ini memang kita berharap mereka moyang kepada dekir ini kepada pekerjaan kalau setahun tidak ada yang mereka membuat tidak ada mengarah kepada sesuatu perbuahan diri nasiak maka saya evaluasi dan bisa pindah kekiru di selon di bawah Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesni Dar Haris resmi dikukuhkan sebagai Ketua Forum Provinsi Jambi Sehat pada selasa 24 Mei 2022 di salah satu hotel ternama di kawasan Kota Jambi Hesni Dar yang akrab dipanggil Hesni dan pengurus lainnya ini dikukuhkan oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman berdasarkan keputusan Gubernur Jambi nomor 1235 tahun 2021 tentang pembentukan Forum Provinsi Jambi Sehat dalam kegiatan ini turut dihadiri Kepala OPD terkait Pemprov dan Kabupaten Kota serta tamu undangan lainnya Usai dikukuhkan bersama Sekretaris Bendahara Tenaga Pendamping dan Tenaga Advokasi Hesni berharap Forum ini kedepannya bisa lebih baik dan lebih tanggap dalam membuat program kerja terutama pada bidang kesehatan sehingga Jambi Sehat benar-benar terwujud Lebih lanjut dikatakan Hesni dengan adanya penggabungan ini diharapkan bisa berkoordinasi serta bekerjasama untuk meningkatkan pembinaan kedepannya dan mendorong pelaksanaan program di semua kabupaten kota Alhamdulillah hari ini setelah dikukuhkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Forum Jambi Sehat dan ini ada beberapa anggota lima orang dan tentu saja kedepannya setelah dikukuhkan ini kita akan susun program kerja yang akan mendukung program pemerintah terbesar kita akan membantu mensukseskan program pemerintah terutama di bidang kesehatan dimana bahwa tujuannya adalah bahwa dengan dibentuknya Forum Jambi Maka kita bisa membina Forum yang ada di tingkat kabupaten sehingga harapan kita Jambi Sehat bisa benar-benar terwujud sebenarnya bahwa program kesehatan ini tentu saja sudah diraksanakan dan saya sebenarnya sebagai ketua tim penggerak PKK yang juga diterapa pemerintah yang di dalamnya tidak ada program di bidang kesehatan namun hari ini saya diminta untuk menjadi ketua Forum di sini tapi dengan perkabungan kami di sini kami berharap teman-teman bisa bekerjasama untuk meningkatkan koordinasi kemudian perbinaan ke bawah ke depannya dan mendorong perlaksanaan program di semua keempatan kota Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau BKOW Provinsi Jambi menggelar acara peringatan Hari Kartini ke 144 tahun dengan mengusung tema Semangat Perempuan Jambi Masa Kini kreatif dan inovatif menuju Jambi Mantap pada Senin 30 Mei 2022 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi kegiatan ini dihadiri langsung Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Penasehat BKOW Provinsi Jambi Hesnidar Haris Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani Ketua BKOW Jambi Komariyah Sani Ketua Dharma Wanita Persatuan Jambi Iin Kurniasi Sudirman Ketua Umum Kowani Gio Rubianto Miogo Dalam kegiatan tersebut juga digelar pemberian tali asih kepada Kartini Pembersih Kota Jambi penghargaan kepada perempuan inisiator Provinsi dan pemberian Piala Pemenang Lomba Pantun Bersahut Dalam sambutannya Hesnidar Haris menyampaikan kegiatan ini merupakan puncak peringatan hut Kartini yang ke 144 tahun dengan menghadirkan Kartini-Kartini yang berkiprah di kancah internasional nasional dan daerah hingga desa serta para pejuang-pejuang lansia dan perempuan inisiator dari kabupaten kota dengan berbagai perannya sebagai relawan Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara orang-orang hebat se-provinsi Jambi yang tentu saja ke depannya bisa bersinergi dalam membangun negeri Jambi Selaku penasihat BKOW Provinsi Jambi Hesnidar Haris beserta pengurus dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas peran serta para Kartini Jambi Saya berharap pada kegiatan tahun yang akan datang akan mengumpulkan para Kartini-Kartini luar biasa dari Provinsi Jambi mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi tujuannya adalah pertama saya ingin mempertemukan mereka membuka memfasilitasi silaturahmi antara orang-orang hebat se-provinsi Jambi yang tentu saja ke depannya bisa bersinergi dalam membangun negeri Jambi yang kita cintai dan saya ingin tunjukkan kepada dunia bahwa Jambi perempuan Jambi itu sudah luar biasa dan banyak perempuan hebat yang dapat dijadikan contoh dan tauladan untuk memberikan mamat kepada lingkungan masyarakat yang kecil maupun memperkenalkan wakil gubernur Jambi Abdullah Sandi mengucapkan selamat hari Kartini tahun 2022 kepada seluruh perempuan Provinsi Jambi dan Indonesia atas semua peran kontribusi dan perjuangan membangun kehidupan keluarga dan sosial masyarakat menuju kehidupan maju dan sejahtera hal ini disampaikan Abdullah Sandi pada acara puncak peringatan hari Kartini ke-144 tingkat Provinsi Jambi tahun 2022 yang dihadiri Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia atau Kowani Giwo Rubianto Wiyogo dan Ketua Penasihat BKOW Provinsi Jambi Hesnidar Haris beserta jajaran pengurus yang berlangsung di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Senin 30 Mei 2022 Sani mengatakan Kartini dan perempuan lain dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa mereka mampu berada sejajar dengan para pria turut mengambil porsinya berjuang dengan segala daya upayanya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara Sani menuturkan Kartini membawa perubahan tidak hanya bagi kaumnya tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia dirinya berharap semangat Kartini ini secara masif menginspirasi untuk semua mengubah cara pandang terhadap perempuan termasuk mengubah cara berpikir perempuan agar bisa berdaya berkembang sesuai pilihannya meneruskan semangat perjuangan Kartini untuk kehidupan setara adil dan sejahtera bagi dirinya dan seluruh masyarakat suara tanpa suaranya itu terdengar hingga jauh ke negeri asal dimana akar masalah manusia pedibumu dimulai bahkan masih terdengar hingga kini setelah hampir seabad apa ibu sekalian saya hormati perhatian Kartini tak hanya pada konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai kelompok rentan yang membuat perempuan lebih berpotensi mengalami bentuk kekerasan dan tidak mendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan pemikiran Kartini yang melampui zamannya itu sesungguhnya sangat luas terhadap nilai-nilai kemanusiaan toleransi kestaraan isu-isu kesehatan kemiskinan dan penjajahan Kartini membawa perbuahan tak hanya bagi kaumnya tapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia pembukaan seleksi calon pasukan penyebar bendera pusaka atau paske braka tingkat provinsi Jambi dan nasional pada tahun 2022 resmi dimulai dari tanggal 17 hingga 20 Mei yang dilaksanakan di salah satu hotel ternama di Kota Jambi kegiatan pembukaan seleksi ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Ahmad Bastari dan diikuti sebanyak 100 orang peserta dari siswa-siswi SMA SMK dan Manse Provinsi Jambi diselenggarakannya kegiatan ini dengan tujuan untuk mendapatkan calon paski braka yang sehat jasmani dan rohani berkemampuan berkepribadian baik dan berakhlak mulia dalam sambutannya Sekretaris Sudirman berpesan kepada seluruh peserta seleksi untuk mengikuti seluruh rangkaian proses seleksi ini dengan sungguh-sungguh menampilkan seluruh kemampuan terbaik yang ada dan menunjukkan diri sebagai siswa dan siswi terbaik di Provinsi Jambi lebih lanjut dikatakan Sudirman kegiatan paski braka ini janganlah dijadikan sebagai kegiatan rutinitas belaka namun harus ada upaya peningkatan kualitas secara terus menerus mulai dari persiapan proses seleksi pelatihan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan kegiatan paski yang dilaksanakan setiap tahunnya janganlah dijadikan sebagai kegiatan rutinitas belaka namun harus ada upaya peningkatan kualitas secara terus-terus mulai dari persiapan proses seleksi perhatian dan proses kegiatan di lapangan itu perlu kerja keras dan semangat bersamaan dari seluruh pihak yang terlibat dari adik-adik selalu paski beratang panik biar berlatih untuk menciptakan tujuan yang kita ingin bersama ketiga pada panik dan seleksi saya minta dan tugaskan laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku serta dengan penuh tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi sukses menggelar pembukaan pengan olahraga belajar daerah atau POPDA tingkat Provinsi Jambi tahun 2022 yang berlangsung di Gorkota Baru pada Senin pagi 23 Mei 2022 kegiatan ini dihadiri sekaligus dibuka resmi oleh Gubernur Jambi Al-Haris Kepala Dispora Provinsi Jambi Ahmad Bastari dalam laporannya menyampaikan POPDA tahun ini dilaksanakan hingga 6 hari ke depan pada 27 Mei 2022 dan diikuti sebanyak 739 peserta dari 11 kontingen kabupaten kota se-provinsi Jambi yang akan berlaga Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan POPDA ini akan melahirkan jikal bakal atlet berbakat di Provinsi Jambi Al-Haris berharap para atlet dapat memberikan yang terbaik dan menjunjung tinggi sportivitas analkan nanti tinggal disana makanya dari itu kita dorong ini semua Pemprog membuka ruang membuat event seperti ini agar para pelajar Jambi merasa punya motivasi luar biasa untuk melakukan 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 Jambi kenapa? karena pelajar kita jika bakal melakukan Jambi ada di para pelajar kita karena tersebut di semua sekolah-sekolah di Jambi ini nah itulah banyak cabang olahraga yang ada di daerah kita nah kita lihat ternyata Jambi juga punya paket luar biasa contohnya hari ini di Seagim beberapa orang anak Jambi malah mendalik mas yang sore akan saya jemput juga di bandara berakhir sudah pelaksanaan pekan olahraga pelajar daerah atau popda tingkat provinsi Jambi tahun 2022 yang diikuti sebanyak 739 atlet dari 11 kontingen kabupaten kota selama lebih kurang 5 hari dimulai dari tanggal 23 hingga 27 Mei 2022 berakhirnya pergelaran turnamen tahunan ini ditutup secara resmi oleh wakil gubernur Jambi Abdullah Sani yang digelar di lapangan dalam Gor Kota Baru Jambi Jumat sore secara langsung Abdullah Sani melakukan pengalungan medali dan memberikan piagam kepada para atlet yang keluar sebagai juara tiga besar yang diumumkan sebagai juara ialah Kota Jambi keluar sebagai juara umum pada popda tahun ini dengan menorehkan medali yaitu 16 emas 9 perak dan 7 perunggu kemudian kemudian di peringkat kedua dirayu oleh Kabupaten Tebo dengan perolehan medali 5 emas 4 perak dan 6 perunggu selanjutnya di posisi ketiga jatuh pada Kabupaten Bungo dengan torehan medali yakni 4 emas 4 perak dan 5 perunggu Abdullah Sani dalam sambutannya berharap agar melalui event ini dapat menjadi ajang pengembangan serta peningkatan mutu sumber daya manusia dalam bidang olahraga sehingga dapat menjaring bibit-bibit muda berbakat dan berkualitas yang nantinya difasilitasi dibina dan dikembangkan sehingga dapat menjadi perwakilan di event nasional dan internasional mendata turnamen yang diikuti oleh 739 pelajar berpisah dari 11 Kabupaten Kota Sabri Jambi Alhamdulillah telah melaksanakan pertandingan dengan menjunjung tinggi kejujuran kedisiplinan dan semua aktivitas atas nama pemerintah Jambi saya menyampaikan apa yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksanaan komisial dan para aktivitas yang bahu-bahu dalam pelaksanaan pergelaran turnamen ini hingga berjalan lancar sukses aman dan penuh besar tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jambi yang telah memberikan hubungan kepada tim kebanggaan daerahnya dengan tetap menjaga tiga atlet Jambi berhasil membawa pulang lima medali dari Ajansi Games 2021 di Vietnam lima medali itu berasal dari cabang olahraga Dayung Kanu ketiga atlet yang berhasil membawa pulang medali yakni Joko Andrianto meraih dua medali emas dari cabang Dayung kayak seribu meter dan lima ratus meter Deddy Saputra menyumbangkan satu medali emas cabang Dayung Kanu seribu meter satu medali perak cabang Dayung Kanu 500 meter serta Devita Savitri menyumbangkan satu medali perunggu dari cabang Dayung Wanita Kanu double seribu meter kedatangan tiga atlet yang mengharumkan nama merah putih di kancah olahraga ini disambut hangat oleh Gubernur Jambi Alharis didampingi Ketua Koni Jambi Budi Setiawan dan Ketua PODS Jambi Hasan Mabruri Pada Senin sore 23 Maret 2022 bertempat di ruangan VIP Bandara Sultan Taha Gubernur Jambi Alharis mengatakan hasil yang diraih ini bukti bahwa potensi Jambi dalam olahraga cukup luar biasa dan atlet atlet Jambi bisa bersaing di tingkat internasional Saya mengatasi semua saya tersebut disini untuk bentuk kemenggaan kami setelah kubur Jambi terhadap anak-anak bangsa anak-anak Jambi yang berdua disikir karena mereka membawa anak-anak bangsa Indonesia di tingkat di tingkat di tingkat di tingkat itu sudah disiapkan bonus dari pemerintah pemerintah kan pemerintah ini bonus diberi oleh pemerintah pemerintah kita lebih kalau tidak ada ya tapi juga diperniangkan bonus itu kalau ada dari Lenggoraya kita lihat dulu ya